Intro Bas bagaimana pengalamannya di salam agarada di laut bas apakah gelombangnya besar Halo salam jumpa lagi untuk kita semua guys jadi di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat suasana olahgerak kapal penampung yang berada di pelabuhan sekitaran Bitung dan begini suasana penampakan kegiatan di sore hari guys ini kapal yang sedang beraktifitas melakukan olahgerak mereka akan masuk sandar dermaga karena persiapan akan melakukan proses bongkar muatan yaitu ikan mereka akan melakukan proses bongkaran ikan yang berada di dalam palka dan ikan yang dibawa berupa cakalang, tuna, baby tuna, ikan layang dan lain-lain guys dan setelah dibongkar ikannya itu akan dimasukkan ke dalam perusahaan atau pabrik ikan kemudian akan diolah menjadi ikan kaleng dan sebagainya atau yang lain ikannya juga akan dibawa ke pasar-pasar ketika membutuhkan ikan itu akan dibawa ke pasar dan dipasarkan sehingga perputaran ekonomi terus berjalan guys dan beginilah penampakan suasana kegiatan olahgerak kapal penampung Bitung kapalnya ini model seperti kapal-kapal yang berada di Jakarta dan Bali guys tapi ada juga kapal-kapal yang modelnya lain seperti kapal yang berada di pelabuhan-pelabuhan Bitung berbeda modelnya guys beginilah suasana aktivitas di pelabuhan Bitung yang kita lihat bersama sedang melakukan proses manuver dan setelah mereka sandar mereka akan melakukan proses pembongkaran hasil tangkapan dan rata-rata kapal penampung yang berasal dari Bitung ini hanya memiliki satu mesin tinduk dan memiliki palka yang berbeda-beda guys ada yang palka memiliki freon yaitu menggunakan es yang bisa mengeraskan ikan sehingga ikan yang berada di dalam palka mengeras menjadi beku ada juga yang menggunakan palka es cura atau es batu sehingga ikan dalam bentuk cair tapi hanya didinginkan dengan es bisa dimasukkan di channel youtube ya bang begitu proses penanganan ikan berada di gitu ada banyak pilihan ada juga kapal yang menggunakan proses pendinginan beku dan juga ada yang menggunakan proses pendinginan biasa guys yaitu dengan es batu sehingga ikan tetap fresh di bawah ke darat tidak rusak guys oke begitu dulu video dari saya semoga teman-teman terhibur jangan lupa di like, komen, subscribe agar supaya teman-teman yang bantu channel saya berkembang lagi begitu dulu sampai bertemu di video berikut guys sampai jumpa selamat menikmati